Intro Hai Halo, Sahabat Jeep Back lagi di channel Pionni Jeep Bersama aku Alvin Dan di sebelah kiri saya Udah ada Jeep JL Warna kuning 4 pintu Bunga standar Ini udah modifikasi So guys, aku pengen jelasin sebenernya Untuk part apa aja Yang udah dimodifikasi di Jeep JL ini Tapi sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa di like, komen, subscribe Dan juga di share ke teman-teman kalian Apalagi teman-teman kalian Yang punya Jeep JL Tapi masih standar Atau nih Kalian baru banget Mau beli Jeep JL So guys, ini dia videonya Tonton terus sampai habis Jangan di skip Karena ada part-part penting Yang wajib kalian punya nih Oke, let's go Oke, Sahabat Jeep Jadi sebenernya ini adalah video lanjutan Dari Rekomendasi modifikasi untuk Jeep JL Kalau yang kemarin kan yang entry level nih Nah, buat kalian yang belum nonton videonya Kalian bisa klik link di atas sini Oke, nah misalkan kalian udah nonton videonya Kalian boleh lanjutin video ini Atau kalau mau lanjutin dulu ini Baru nonton yang tadi Itu juga bisa Oke guys, jadi aku mau jelasin Untuk bagian yang pertama nih Jadi untuk eksterior pertama Yang ditambahkan di mobil ini kan Yang paling banget keliatan Itu adalah Bumper Nah guys, ini dia Bumper khusus Jeep JL Merknya itu Westin Nah, kalau bisa lihat Di sebelah kiri dan kanan Bulbarnya itu ada tulisan Westin Ada cetakannya ya guys Jadi Selain fungsinya untuk Gaya aja nih Biasanya kan kalau pengguna Jeep JL Ini banyak gaya nih Enggak, bercanda Jadi Ini untuk Melindungi bagian depan Pada saat Amit-amit nih Kalian terjadi keselakaan Itu kan mengurangi benturan banget Atau Satu lagi nih sahabat Jeep Gunanya pada saat kalian pakai Di dalam hutan Jadi Pada saat kalian ngerobos-nerobos Kayak ranting-ranting Atau pohon-pohon-pohon kecil Nah Ini sangat ngebantu banget Apalagi sahabat Jeep Pada saat kalian pakai Di keadaan off-road nih Kan Misalkan kalian Tanjakan tuh Kalian butuh Yang namanya depannya tuh Biar tetap gigit Nah Bemper ini Dengan bobotnya yang Sekian Nanti aku akan kasih tau Bobotnya berapa Jadi ini ngebantu banget Biar si kaki-kaki Jeep ini Tetap Jejak ke tanah Tuh Jadi Selain itu fungsinya kayak gitu Sahabat Jeep Nah Dia juga mempunyai keunggulan nih Sahabat Jeep Selain itu Dia juga ada tanduk disini Di depan Nah Kalian juga bisa tambahkan Yang namanya D-ring Untuk di bagian depannya nih Untuk narik Pada saat dibutuhkan Terus Dia juga sudah Wins-able Jadi dia Tersedia slot Untuk wins-nya nih Sahabat Jeep Kalau mobil ini Sekarang dia pakai Wins dari Warren VR Evo Yang 12 Ini tipenya dia yang Steel Yang besi Terus Kalau kalian lihat juga Nanti di sebelah sini tuh Sebenarnya Ada slot untuk LED bar Itu sekitar 20 inch Tapi kan Karena dia Taruh plat nomor Di atas Jadi Ditutupin Kayak gitu Sahabat Jeep Terus ya gue udah dapat Yang namanya Foclamp Di bagian kiri Dan juga kanan Nah kita intip Ke bawah sedikit Ini ada semacam Kayak skid plat nih Sahabat Jeep Ada 7 Lobangnya Kayak simbol Jeep 1 2 3 4 5 6 7 Nah jadi seperti itu Sahabat Jeep Di hall di depannya juga ya Tersedia untuk Wins mount bracketnya kan Untuk dudukan Winsnya So guys Lalu Ke aksesor yang kedua nih Yaitu yang ada Namanya Bolt Jadi ini ada hood lock Dari Bolt nih Sahabat Jeep Fungsinya Yang pasti Untuk melindungi Apa aja yang ada Di dalam kap mesin kalian Nah Biasanya Kalau mobil Jeep itu kan Identik dengan Pembukaan kap mesin Yang sangat mudah banget Dia cuma buka slot ininya aja Nah kalian tuh tinggal bisa buka Kap mesinnya Tapi Dengan dibantu Yang namanya hood lock Ini Brandnya dari Bolt Itu bisa ngebantu banget Dan tingkat safety Dari Jeep kalian Itu bertambah Kita beranjak dikit Ke atas nih Oke Sahabat Jeep Tadi kan bagian depan udah Sekarang kita agak naik sedikit nih Ini ada lampu rigid Radiance spot Dia Nambah dua Di sebelah kiri Dan juga di sebelah kanan So guys Ini Karena dia spot Itu jadi bener-bener Terangnya tuh Ketitik ke depan Jadi bener-bener Bulat Itu spot Namanya spot kan Nah kalau driving beda lagi Dia itu agak lebar Nah ini Tipe spotnya Terus dia juga ada tambahan nih Lampu LED light bar 50 inch Nah kalau ini tipenya Itu Driving Jadi bener-bener buat nembak Secara lebar Ke arah depan nih Sahabat Jeep Lalu dia Udah pake juga nih Bracketnya Itu dari Z-Rod Nah kalau kalian tau Kalau untuk Z-Rod ini sendiri Kan udah terkenal banget nih Mengenai bracketnya Terus ada juga Kayak roof rack Itu banyak guys Kalau dari merek-merek Si Z-Rod ini Oke Lalu kita lanjut Ke bagian ini nih Yang paling penting Karena mobil ini Udah di lift kit Sahabat Jeep Yaitu Side step Yang tadi aku Di awal video Nah ini kan Dia bisa naik turun Secara otomatis Pada saat kalian tutup Dia akan naik Sahabat Jeep Nah pada saat Kita buka Dia otomatis Akan turun Seperti itu Sahabat Jeep Ini mereknya Dari AMP Research Nah ini yang Tipe standar Yang cuma satu motor Sahabat Jeep Tapi Untuk Tingkat kapasitas Dari si side step ini Satu sisi itu Dia bisa menahan Hingga 6.000 LBS Atau setara 292 kg Yang menurut saya Untuk berat Orang Indonesia Sekaligus turun dua nih Depan dan juga belakang Itu masih bisa menampung guys Ini di bagian depan nih Kalian bisa lihat Ini ada ban Dari BFG Yang all terrain K02 Untuk ukuran ya Dia pakai ukuran 37 12,5 Ring 17 Nah kalau untuk velgnya Dia udah pakai velg Dari Black Rhino Kalian bisa lihat kan Untuk motifnya Ini Tipe-tipenya Mirip-mirip Bitlock ya Kayak gini sahabat Jeep Kalian bisa lihat kan Untuk ban AT sendiri Ini bunganya seperti ini nih Sahabat Jeep Kembangnya Jadi Selain bisa Banget buat dipakai Di harian Atau di kota Ini juga masih bisa dipakai Untuk kegiatan off-road Yang entry level lah Menurut aku yang awal-awal gitu Masih enak lah Kayak batu-batu Ataupun Medan-medan yang gak terlalu berat Sekarang aku mau kasih tau juga Dia udah di lift kit Menggunakan Kit dari Teraflake Dan untuk shocknya Dia pakai yang Falcon Dia pakai lift kit 3,5 inch Nih Sahabat Jeep Nah oke Sahabat Jeep Ternyata kan Aku udah bilang Kalau dia udah menggunakan Kit 3,5 Dari Teraflake Untuk shocknya Dia pakai dari Falcon Shocks Nih ini yang udah Piggyback punya nih Sahabat Jeep Kalian bisa lihat kan Kalau dia untuk Jeep GL Dia ada tabungnya Dan yang pasti Ini masih bisa di setel lah Sahabat Jeep Ini ada knalpot juga Dari Borla Kita akan dengerin sama-sama Gimana suara Dari knalpot Borla ini Sahabat Jeep So guys Untuk bumper depan Itu kan dipakai waist-in Dan yang pasti untuk bagian belakangnya Dia pakai waist-in juga dong Nah Kalian bisa lihat Dia juga udah dapat LED 3 inch Ini di bagian Ada lubangnya disini Satu Dan juga Sini ada dua Nah Untuk Terhanger-nya sendiri Sahabat Jeep Jadi udah satu paket Bumper depan Bumper belakang Dan juga ada terhanger-nya So guys Kalian bisa lihat Disini ada motifnya kan Ada W Ada tanda ini Nah terhanger-nya sendiri Itu bisa menahan beban Ban Dan velg Hingga ukuran 37 inch Nah sahabat Jeep Kayak yang ini kan Dia udah pake BFG Bannya 37 12,5 Ring 17 ATK02 Untuk yang salah-salah Itu dia masih nyaman Kalau bisa lihat Nanti yang salah-salah Ini benar-benar lurus Sahabat Jeep Sekarang kita akan lanjut Ke bagian yang penting nih Yang aku bilang di awal video Yaitu di bagian mesinnya Dia udah pake apa nih Partnya Sehingga tarikannya itu Lebih enak Daripada yang standar Ini dia Yuk kita ke depan Oke Sahabat Jeep Jadi aku akan kasih tau nih Rahasia dari Jeep GL ini Kenapa tarikannya bisa enak Kenapa tarikannya Bisa langsung joss Pada saat kalian Injek pedal gasnya So guys Ini aku akan buka Dia udah pake bolt Seperti yang aku bilang Itu bisa mengamankan Apa aja yang ada Di dalam kap mesin kalian Nah kalian bisa intip-intip sedikit nih Sahabat Jeep Ini ada air intake Dari Ingen Ini salah satu open filter Yang dikhususkan Untuk Jeep GL Jadi guys Untuk brand engine sendiri Ini udah terkenal banget Di dunia otomotif Khususnya ya Untuk bagian exhaust juga Dia terkenal Terus di bagian Integ juga Dia salah satu rekomendasi Dari Pioneer Jeep Untuk Jeep GL kalian Kalau kalian belum tau Itu apa fungsinya Kalian nanti bisa nonton juga nih Kita udah pernah review full Mengenai intake Air intake ini Nah kalian bisa lihat aja Videonya disini ya Oke mungkin aku Aku akan jelasin sedikit aja Singkat Jadi gini sahabat Jeep Keuntungan dari kalian memakai ini adalah Selain bahan bakar yang lebih irit Nah filternya sendiri Itu gak perlu kalian ganti Caranya gampang banget Buat ngebersihnya Kalian buka aja Kalian copot Tinggal semprot Pakai angin Kalian bersihin debu-debunya Lalu kita taruh lagi Selesai Jadi kita gak perlu keluar biaya mahal Untuk mengganti air filternya So guys Aku rasa Itu aja sih Untuk video Singkat Mengenai Modifikasi Jeep GL Yang menurut aku Bukan entry level lagi Tapi udah ke next level Karena dia udah di full modifikasi Dari bagian mesin Bagian bumper juga Exterior Kalau interior Dia gak banyak berubah Sahabat Jeep Masih sama Jadi untuk kaki-kakinya Apalagi nih sahabat Jeep Kan dia udah pake Kit dari Terraflake 3,5 inch Yang menurut aku Ini udah capable banget Buat temen-temen Pake di kegiatan off-road Apalagi ditambah dengan Ban Dari BFG Yang AT Velgnya juga udah beat lock Nah bumper Udah oke Tenaga dapet Nah sebenernya ini mobil Udah bisa banget Dipake kegiatan off-road Yang next level Jadi gak cuma di entry level Kalian bisa ke arah mid Ya mungkin yang berat-berat gitu Sahabat Jeep Ini mobil Udah bisa ngelibas Off-road itu Oke Untuk bagian Suspensi dan Kaki-kakinya Nanti aku akan jelasin Di next video ya Oke deh sahabat Jeep Itu dia videonya Terima kasih banget Jangan lupa di share Ke temen-temen kalian Dan satu lagi nih Kalau kalian mau tanya-tanya Mengenai part ini Bisa banget Kalian langsung DM-in Instagram Atau kontak WSLS kita Dan Kalau kalian mau cari-cari sendiri Itu kita tersedia juga nih Ada di Marketplace Kita ada di Tokopedia Ada di Blibli Ada di Bukalapak Itu udah ofisial Dan yang terakhir Kita ada di Shopee So guys itu aja Atau kalian pengen Mau masang aja nih Di rumah kalian masing-masing Kalian mager nih Buat keluar Itu bisa Kita ada program yang namanya Home Service Jadi nanti Teknisi kita Bakal ke tempat kalian Untuk melakukan pemasangan Apa aja Kalian tinggal chat-chatan aja Sama sales kita Waktunya kapan Apa aja yang diganti Tinggal Chat sales kita Nanti kita akan terbang Ketempat kalian So guys Thank you banget Tonton videonya Sampai jumpa di video berikutnya Bye 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 Bye